Direktur Lalu Lintas Polda Sulut, Kompos Pol Iwan Sonjaya mengatakan penurunan jumlah warga yang mengurus surat izin mengemudi di tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung kurang lebih 3 bulan belakangan ini terjadi karena adanya anjuran pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona. Selain itu, layanan pengurusan SIM di Kota Menado sempat ditutup untuk publik sebagai langkah antisipasi meluasnya virus corona. Dari data yang dikonfirmasi di Lantas Polda Sulut, penurunan jumlah warga yang mengurus surat izin mengemudi di tengah pandemi terjadi di awal-awal masa pandemi COVID-19 sekitar bulan Maret. Angka penurunan bahkan menyentuh hingga 75 persen dari rata-rata pengurusan normal. Saat ini jumlah warga yang melakukan pengurusan SIM berangsur naik meski belum kembali normal seperti saat sebelum pandemi COVID-19. Pada saat awal-awal pandemi ya, pada saat di bulan April itu memang dari seperti biasanya itu kita turun betul ya sekitar 75 persen itu turunnya. Jadi kalaupun ada juga sedikit. Kemudian setelah kita buka pada saat bulan April itu mengalami penaikan tetapi memang masih sekitar 50 persen dari seperti biasanya normal. Dalam upaya terus melayani masyarakat, di Lantas Polda Sulut memastikan layanan pengurusan SIM di Satuan Penyelenggaraan Administrasi atau SATPAS dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga penyebaran virus corona bisa diminimalisir. Di Lantas Polda Sulut juga melakukan pengaturan demi menghindari antrian panjang warga saat mengurus surat izin mengemudi. Yang namanya singgal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.